Halo guys, selamat datang kembali di Korea Realmeet bersama orang korea yang medok Oke, polo-polo, kapan itu aku ke Singapura dan dari Singapura, aku itu ke Jakarta dan dari Jakarta, aku itu sebenarnya ke Solo Berdua Sesampainya di Solo, aku itu sebenarnya baru tau kalau Solo itu merupakan Topa Batik Oke, sampai di Solo City of Batik, weh Udah gitu, Jinet itu gak pernah ke Solo dan kurang tau tentang Solo Jadi menurutku kayak ini kesempatan bagus untuk mengeksplore Solo bareng Jinet Oke, jadi akhirnya aku udah nyampe Solo Ini bareng Jinet juga, Jinet sama sekali gak pernah ke Solo Never been to Solo, noy What do you think Solo is like? What do you know about Solo? Not, nothing Pengawan Solo? Oh yes, pengawan Ya, soalnya di Singapura juga ada jajatnya pengawan Solo Ini kita bener-bener baru nyampe Perjalanan kalian di Solo bakal agak spesial Nanti bakal tau kenapa Jadi mari kita lihat Ya, habis ini kita bakal keluar dari airport Dan langsung mulai kita Lihat ada apa aja di Solo Sebenarnya, salah satu alasanku Kenapa kali ini aku ke Solo Itu karena aku diundang Sama salah satu temanku Yang tinggal di Solo Namanya Wilson Yang ngenalin itu Jayan Jadi waktu Jayan kapan itu ke Amerika Dia itu ketemu Wilson Lalu ngenalin aku Via online Dan kebetulan Gak lama setelah itu Wilson sama keluarganya Itu datang ke Korea Untuk liburan Dan akhirnya Aku jadi kayak ketemu Pertama kali Itu di Seoul Ya, cuman satu hari Dan sebelum Polo-Polo melanjutkan video ini Tak beritahu Wilson itu So gay So gay Lebih dari Yang bisa tak bayangkan Sungguhan Aku yakin Polo-Polo isang ngerasakan Melalui vlog ini Jadi ditonton aja Dan seketika aku sampai di Solo Setelah itu kita dijemput Dan langsung Pindah ke hotel dulu Ini kameranya tak taruh di mobil Jadi ini kita lagi perjalanan Sama Wilson Kita pertama-tama Kemana ini sekarang Kita mau ke Museum Batik Keres Museum Batik Keres Selama perjalanan Ini aku dikasih jajan Naiknya Garuda Dikasihnya jajannya Qatar Wilson Mau perkenalkan diri sedikit Halo Aku Wilson Aku Aku orang Solo Ini kita lagi perjalanan Ke Batik Keres Aku sebenarnya Ke Solo itu pernah sekali Kayaknya Ini kedua kali Sama Oh dua Tiga Ini berarti Kedua ya Kedua apa ketiga ya Sama pernah Madubas Korea kayaknya Setengah hari Satu harian Kayak gitu Tapi aku gak pernah Kemusim Batik Keres juga Aku sama sekali gak ngerti Apa yang bakal terjadi Tapi ketika Disini langsung Kita lihat fotonya Yang Kaisang ya ternyata Wah iya loh Bukan pesan politik Bukan pesan politik Tapi baru lihat Oh kurma lah Kurma lah Kurma lah Mereka 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 Manis tapi gak enak ya Enggak Oh Aku jujur gak suka Aku rumah soalnya Mereka Mereka Tapi yang ini Pas Manisnya pas Teksturnya juga lembek Gak ada bijinya Gak ada bijinya juga Hmm Hmm Mereka Ini kita bakal pindah dulu Ke Museum Batik Keres Kayaknya gak bakal terlalu jauh Tak tunjukkan sampai Di perjalanan kali ini Aku di Solo nginep di Aston Dan aku pun baru ngerti Kalau Aston ini Punya Keluarganya Wilson Ya Soalnya mendekati liburan di Solo itu Aku tanya Wilson Eh Wilson enaknya aku Booking tempat penginapan Dimana di Solo Nah ternyata dibalasnya Kayak gini Nah disi tau kayak Oh Wow Gratis penginapan Makasih deh Kayak gitu Ya jadi sekali lagi Melalui video kali ini Makasih kepada Wilson Dan keluarganya Dan juga Aston Makasih Oke jadi ini Akhirnya aku nyampe hotel Dan terima kasih Wilson Untuk kamarnya Wah kamar hotelnya Suman Pupesar banget Wah Aku sembunyi tadi ternyata Wilson ini agak malu sama kamera Ini kita baru nyampe Ternyata hotel kita di Aston Ini yang ini yoh Hotel ada Ruang tengahnya gini Jadi Jadi disini Disini kita Ada sofanya segini juga Dan di dalam sini Ada kamar tidurnya Dan juga ada Toilet Oke jadi ini kayaknya Kita mau siap-siap bentar Sebelum keluar Habis itu kita bakal Langsung keluar Setelah itu Tempat pertama yang kita kunjungi Itu adalah Museum Batik Lebih tepatnya Museum Batiknya Batik keris Batik keris yang terkenal loh Yang merek batik Yang banyak dimana-mana Nah ternyata mereka itu punya Museum di Solo ini Jadi kesana By the way Liburan kali ini di Solo Itu yang merencanakan semuanya Wilson Jadi Aku cuma ngikut aja Oke by the way Tadi aku lupa bilang Jadi awalnya tadi Aku pengen langsung ke Museum Batik keris Cuman Karena aku terlalu keujal Karena tadi pagi Aku langsung dari Singapura Terus Ke Jakarta Terus ke Solo Tadi ini kita mampir ke hotel dulu Cek in dulu Baru sekarang kita lanjut Ke Museum Batik keris Ya Jadi Baru ini kita mulai jalan Dan ternyata karena Hotelnya belakang situ Museumnya pas disini Jadi kita bisa tinggal Jalan nyeberang gini aja Dan aku kelihatan jauh lebih fresh Dibandingkan yang tadi Terima kasih Tadi aku lihat di bandara Ada tulisan Solo City of Batik City of Batik Ini sebenarnya aku pas lagi Butuh Batik Soalnya kemarin itu aku Lagi kehabisan Batik Tapi setiap ke Jakarta Mau beli itu Lupa Dan karena ini Batik keris Ya Sekalian bisa beli kayaknya Museum Batik keris Kayak keraton gitu Oh gitu Oh gitu Oke Ada kaitnya Oke oke Waktu kosong ini jadi Sarang kelelawar Makanya orang menyebutnya Omah Lawo Dalam bahasa Jawa Ini omah kelelawar Dan untuk bangunannya sendiri Diperkirakan tahun 1920 Dan ini masih asli semua Dulu waktu masih jadi Sarang kelelawar Lantainya ini dulu Ketutup kotoran kelelawar Oke jadi Badan dijelaskan Sama mas ya Ini dulu Di bawah 1920 Dan Karena tinggal terlalu lama Dipenuhi sama kelelawar Terus Waktu ditinggalin sama kelelawar Itu katanya Penuh Painya 15 cm Di bawah ini Ini dipoles berulang kali Tapi ini semua asli Buatan tahun 1920 Berarti mas ya Iya Wah Bahkan Tekel-tekelnya disini Ini Ini juga semua katanya Jadi bukan Bukan di remodeling Di renovasi bukan ya Ini hanya dibersihkan Sama dijakulang aja Oke 20% penggunaannya masih asli semua Asli semua iya Masih asli semua Yang ini harganya berapa anak? Di atas Rp. 20.000.000 Ini ada yang Kira-kira Rp. 50.000.000 Yang mana itu? Wah Rp. 50.000.000 Iya saya bantu Wah Ini Rp. 13.000.000 Ini Rp. 50.000.000 Ini Rp. 51.000.000 Ini Rp. 51.000.000 Ini karena sutra Dan Sutra Dan Kerungitan motifnya Juga berpengarap Jadi ini Rp. 50.000.000.000 Jadi ini Rp. 50.000.000.000 Aku hampir bilang Mungkin Tidak beli satu ya Hampir bilang Wah Rp. 50.000.000.000 Maksudnya Pasti-pasti Sangat berdilai Tapi Wah Rp. 50.000.000.000.000 Ini Rp. 50.000.000.000.000 Wah Wah oke ya gitu Wah 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 Mahal Wah juga ya Ini ruang keluarga dulu ya Iya ini Buat hidup ruang keluarga Buat hidup ruang keluarga Buat hidup ruang keluarga Ini juga juga buang keluarga Rumahnya bagus juga Gerti-gerti Guli 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 Bagaimana kamu tahu Lalu di Singapura Mereka menggunakan ini Untuk menunjukkan Bagaimana Singapura Bagaimana Singapura Oh ya ya Mereka menggunakan cerita Iya Mereka menggunakan ini Kau bisa mengerti wayang ya Aku lebih kaget Di Singapura ada wayang ya Di Singapura ada wayang ya Wayang kulit ya Kali wayang kulit Iya Dulu aku waktu kecil Zamanmu sama kongkai ya Kalau pagi-pagi bangun TV mesti ada yang main wayang Depan sih Mungkin TV lokal TATV sini pasti ada Iya Setiap pagi main wayang Ini apa gunungan ya Aku lupa Iya Iya Gunungan Iya Paling gak inget satu itu Yang lain gak inget aku Dulu Ulangan kan mesti pertanyaannya Ini Apa Wah Satunya itu Pandara Wah Apa libu Iya Pandara Lima Lima Satria So Jadi ini Dari luar Kalau di luar Kalau di luar sebenarnya lebih kayak rumah Rumah Orang kaya gitu ya Pasti rumah orang kaya Besarnya segini Tapi ternyata masih Batik keres ada musimnya juga Lumayan keren Menarik dan juga Kayaknya bagus juga kalau misalnya Ada turis-turis dari luar keri ke Solo gitu ya Jadi tau kalau batik itu bukan karena cuma sebatas Sebatas Budaya dan digunakan Tapi batik itu ada nilai tradisionalnya yang Juga berharga gitu Sehingga ada Kain-kain batik yang juga mahal Dan juga bajunya itu menjadi satu bagian dari Indonesia Yang penting gitu Ini kayaknya habis ini aku mau beli batik dulu Iya Karena potong Jujur musim batik keres itu gak banyak jenis batiknya Daripada yang tak bayangkan agak lebih dikit Tapi disini tuh ternyata Musimnya itu lebih ke arah gedungnya Karena ini merupakan gedung yang Kalau gak salah lebih dari satu setahun Iya Dan masih terlihat sangat baik Setelah di benai ulang Kebetulan setelah liat museumnya Aku itu pengen beli batik Jadi mau pergi ke arah tempat pembeliannya Dan kita kan keluar ke outdoor gitu ya Kan museumnya itu indoor per AC gitu Aku tanya ke Jeanette Eh, Solo panas gak? Soalnya orang-orang guide-nya sama Wilson bilang Wah, Solo panas ya Sedangkan aku sama Jeanette Itu ngerasa Singapura kemarin itu lebih panas gitu loh Nah, jadi aku tanya ke Jeanette Eh, Solo panas gak? Apa yang kamu pikirkan dari Solo? Wadah? Wadah? Ya Gimana? Cuaca Solo? Panas Tidak Ini sangat panas Tidak Ini sangat bagus Cucur aku yang panas Ini bukan panas Ini bukan panas Enak, cuacanya enak banget Mirip malang dikit sih kayaknya Mirip malang dikit Ya Mirip malang dikit Ini cocok kalau gak beli Batik yang ini agak kalem ya I think it looks calm I like that it looks calm Right? But the panasnya You can put You can wear these pants also Ya Dan agak stylish Ya Aku nyobain beberapa batik Tapi gak tak regam semuanya Tapi akhirnya aku nemu satu batik yang aku suka Jadi tak beli Beli satu aja Soalnya aku butuhnya yang pendek satu Yang panjang satu Yang pendek warna biru Oke Yang ini ya Yang ini? Size-nya S Satu ini aja Kiris bisa? Ya Udah diskon satu persen Satu persen? Karena? Pembayaran khusus non tunai Oh gitu? Oke aku dibilangin diskon satu persen Tak kira hari spesial atau kenapa Ternyata non tunai satu persen Astaga Iya Terima kasih saya Makasih Mbak Sudah beli Kita kemana ini sekarang? Kita ke? Makan Sate Sate kambing Sate kambingnya enak? Enak enak Dekat itu Dekat musim tumuru Nanti kita akan pergi ke sana Oke Oke Tapi ini ya Wilson kelihatan tinggi Kita emang tewing ya orangnya Kayaknya aku segini Hello Dia 191 kayaknya Aku 170 Jadi beda 21 cm 21 cm itu satu tekel Makasih Mbak Makasih banyak Mari Jadi Ini kita mau makan sate dulu Aku sama Jinda dari ini Oh tadi sempat makan ini sih Sedikit roti di Garuda Sedikit banget Nah sekarang baru waktunya bener-bener Bener-bener Makan Jam 5 Jadi kayaknya lumayan pas juga untuk makan Agak awal ya Karena biasanya orang-orang bilang kan makan malam itu jam 6 Tapi jam 5 pas Karena kita ke sana Duduk Pesan mungkin keluarnya sekitar setengah 6 Atau Ya kalau cepat 5.20 Pas gitu ya Jadi Mumpung belum rame Kita pergi makan dulu Ini sate kambing Ya terakhir aku sama Jinda makan sate kambing itu di Jogja ya Yang pakai rujinya Peleknya ini loh Sepeda motor ya gak salah Iya itu yang terakhir di Indonesia Di Korea pun kadang aku sama Jinda pergi makan sate kambing Tapi sate kambing ala Chinese food gitu Kita coba nya Sate kambingnya di Solo ini Kayak apa enaknya Apalagi Wilson bilang Wena katanya Wena katanya Jadi Aku always lapar Jadi ini sangat-sangat Mengharapkan makanan yang nikmat gitu Dan sejauh ini Solo menurutku ya Sungguhan agak nyantai Kayak mobil-mobil di depan gitu ya Depannya tuh kosong ya sih Polan kayak nyantai Depan tuh kosong tapi ya Ya wistah Kayaknya gini ya 20 km2 Iya Kayaknya gini ya Aku ingat tau Waktu itu juga aku selalu ya gitu Eh mobil depan kok pelan kenapa Iya memang gitu Terus Di perempatan nunggu gitu ya Misalnya ada yang mau nyebrang Kalau misalnya kota-kota lainnya Paling gak kayak kelakson atau gimana gitu Ya gak? Ditunggu ya Sampai nyebrang Baru nyebrang Jadi Sangat-sangat nyantai disini Situasinya Dan Tematnya Cuaca-nya juga bagus Hari ini Langitnya juga Lagi pas biru Cakep-cakep banget Jadi Sampai jumpa di restoran Oke jadi ternyata kita Dijam makan Di sate kambing Pak Mantong Smell seket? Ya Smell seket Jadi ini Kayaknya bakal enak Langsung kita masuk Wah Uh Uh Aku gak tau itu sangat besar Wah Kok gede pak Kok agak tau Wuh Oke ini kita udah masuk Tengkeleng ricah Satu Tengkeleng ricah satu Este kerampul katanya Kerampul ini omong katanya Ya este manis Terus kasih lemon gini Oh Jero, sorry Enak Oh enak loh Uh, nice Very fresh Ini enak? Ini enak Sangat saucy Ya Wah yang ini keren Enak ya Oh Kalau satu Harus cuma bisa pilih satu Ini Huddle Iya Apa yang kamu pikir? Uhhh Uhhh Kamu boleh menjelaskan deh Dijakkan saja Kamu bisa mencoba Kamu bisa mencoba Kamu bisa mencoba Oh, minta 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 Terima kasih Cheers 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 Uhhh Uhhh Wow Tengkeleng Wuh Terima kasih Akhirnya Tengkeleng Wah Wah, kalau ini enak ya Still Ini sakinya kenyal banget Tapi Nggak terlalu Keras Dan Ini semperesak ke dalam Jadi kayak Sambingnya yuk Dimakani kecap Baru di belay gitu Bek Wah Bagus Wah Wah Aku suka Buns Wah, enak Sangat Sama Karena dikacik Ini merica kayak ya Di atas kacik merica disini Jadinya ada pergasnya dikit Tapi Ya ya, enak 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 Wah Kacik merica Sangat benar Sangat benar Ini lebih baik Lebih baik Dari Kacik merica Wah Kacik merica Kacik merica Wah Kacik merica Enak Jadi ini misalnya Yang nggak suka kambing pun Dia nggak ada puas sama sekali ya It doesn't have the Typical lamb smell Wah Jadi Aku nggak suka Kambing pun Tae bakal bisa suka ini Jadi Hati-hati yang kayak gini Tengok 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 ini kayak cocok sama nasi yang tong tek-tong tek tapi ada rasa mantonya tapi yang ini bener-bener kayak makan hikro soalnya kan harus di sope-sope sendiri dan rasanya terlalu banyak cuman terlalu banyak banget tapi petik besok sama yang ini, sama kayak sate tapi dibrunderin gini ya, bunte gini ya lembut banget wah maksudnya gini ya, bunte gini ya kecac manisnya itu bener-bener memimpin rasa tapi ada mericanya yang bikin nggak terlalu manis wah ini gini sih gula bener sekarang saya rasa gini di Indonesia sekarang hahaha karena bener-bener kayak di Indonesia bener-bener, maksudnya masih banget ya, kayak kemarin waktu peningkat pun juga kita tuh makan ke beberapa restoran makanan Jepang dan Jepang dan Jepang gitu ya sampai hari tadi aku makan makanan lokal baru kayak, wah kamu di Singapura ini hari pertama di Solo makan ini, kamu kayak, wah kayak di Solo terasa banget ini anak-anak yang suka ini harinya anak-anak suka siap-siap suka tapi aku rasa semua akan buat ini akan melakukan ini banget? iya iya oke kalau misalnya ada yang kesini ya, Sungguan kalau misalnya ada yang kesini ya, Sungguan peseno yang ini sama yang tadi ada disini SUPER ENAS Sungguan ini rekomendasiannya Wilson mantap ini thank you Wilson so good sungguh nera Paul ini inilah misalnya makanan pertama gini ya masalahnya itu di makanan berikutnya kita harapannya semakin baik itu bahaya ya karena kalau misalnya yang pertama biasa naik gini kan ngikutin ya ini karaku ini kadang langsung wah oke tapi makanan pertama memuaskan banget pas karena nggak terlalu rame juga kayaknya kita bisa lanjut lagi ke acara berikutnya lanjut kemana ini kita? dari Tomorrow Museum Tomorrow Museum? jalan aja dari situ oh tinggal jalan lagi ya oke mari kita lanjut ke museum berikutnya aku dengernya temurun oh temurun turun-temurun ya oh temurun museum temurun ya oke oh ternyata ternyata bikinnya kayak gini wena tapi wala aku takut aja loh kok api ini sekuonceng ternyata pakai blower oh iya iya itu blowernya kelihatan blowernya oh oh iya oke ternyata oke ternyata tempat berikutnya deket banget ini kita jalan sekitar 27,8 detik udah nyampe ini ya halo namanya siapa? Hilary semangka sama apa ya? karena dia punya lebih dari 10.000 pati oke ternyata tempat oke ternyata tempat oke ambil lagi oke 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 jangan jangan Terima kasih.